Fatwa dikeluarkan MUI Pusat setelah investigasi bersama MUI Probolinggo. Sejumlah barang bukti diamankan daripada pokokan Dimas Kanjeng, diantaranya adalah ATM Gaib, buku amaliyah, sejumlah batu dan juga minyak mistik yang digunakan taat pribadi untuk ritualnya. Kepada pengikutnya, taat pribadi mengajarkan amalan-amalan yang menggunakan ayat Al-Quran. Namun, setelah diselidiki MUI, amalan ini bertentangan dengan syariat Islam. Taat sendiri mengaku-ngaku mempunyai kemampuan mendatangkan uang. Cara ini membuatnya memiliki ribuan pengikut. Fatwa lengkap MUI sendiri akan dirilis resmi, maksud kami, dalam waktu dekat. Bisa disimpulkan bahwa Dimas Kanjeng itu sudah melakukan tindak kesesatan. Dari segi akhidat, karena dia menyampaikan acara, pertama, menisbahkan dirinya sebagai tokoh yang kunfayakun. Kunfayakun itu artinya, itu lambang daripada Tuhan.